Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Nah, pada kesempatan hari ini Kita akan belajar PKN tentang menghargai perbedaan Baik, bismillahirrahmanirrahim Mari kita belajar bersama-sama Menghargai perbedaan Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda Perbedaan ini adalah karunia Tuhan Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan Nah, contoh perbedaan dalam kehidupan sehari-hari Terutama di lingkungan sekolah Misalnya, ada teman yang tinggi sekali Ada yang tingginya biasa saja Kemudian ada yang kurang tinggi atau pendek Lalu ada yang kurus Ada yang berat-bedanya ideal Ada yang lebih Nah Lalu ada pula yang berasal dari suku Minangkabong Ada yang berasal dari suku Madura Ada yang berasal dari suku Sunda Ada yang berasal dari suku Jawa Nah, itu tentang suku Kemudian Ada yang berkulit putih Ada yang sawo matang Ada yang berkulit hitam Nah Berbagai macam perbedaan Terdapat dalam kehidupan sehari-hari Namun Kita harus mensikapinya Dengan cara menghormati dan menghargai orang lain Dengan adanya berbagai macam perbedaan Dalam kehidupan sehari-hari Maka kita harus menghargai orang lain Menghormati orang lain Menyayangi orang lain Tidak menyakiti perasaan orang lain Nah Untuk itu Kita tidak boleh Menjelek-jelekkan teman yang lain Tidak boleh menghina Karena kita Di depan Tuhan itu Sama Yang membedakan adalah Derajat ketakwaannya Nah Karena sesama makhluk hidup Dan Sama-sama makhluk di depan Allah Maka kita Tidak boleh Menghina yang lain Karena apa Kalau kita menghina yang lain Itu sama dengan kita Menghina ciptaan Allah Dan itu tidak dibenarkan oleh Ajaran agama kita Nah Untuk itu Kita harus menghormati Menghargai Dan Menyayangi Orang lain Oke lanjut Nah Disini Kita bisa melihat Ada tiga kasus Nah Sekarang Kita jawab bersama-sama ya Bagaimana kah Sikap kalian Apabila Menemukan kasus Seperti berikut Yang pertama Kamu melihat teman Kesulitan mengambil Benda Di atas tempat yang tinggi Sikap yang akan kamu lakukan adalah Gimana anak-anak Kalau kita melihat teman Yang kesulitan mengambil barang Di tempat yang tinggi Maka Sikap kita adalah Membantu Atau menolong Teman kita Untuk mengambil barang tersebut Nah Berarti disini kita Menerapkan Sikap Tolong menolong Antar sesama Umat manusia Kemudian Pada kasus yang kedua Kamu melihat temanmu Yang kesulitan Membawa barang Bawaan Sikap Yang kamu lakukan Adalah Nah Jika kita melihat teman kita Keberatan Karena membawa Barang yang banyak Yang berat Maka kita harus Membantunya Menolongnya Menolongnya Agar Ikut Meringankan Beban yang dibawa Oleh teman kita Kemudian Yang nomor tiga ya Anak-anak Kita lihat Kamu melihat temanmu Yang kesulitan Mengikuti Gerakan pari Sikap Yang akan kamu lakukan Adalah Nah Jika kita punya teman Dia kesulitan Dalam menari Sedangkan kita Sudah bisa Sudah mahir Maka kita harus Menolongnya Membantunya Agar Dia bisa menari Dengan Benar Gitu Nah itu tadi Merupakan penerapan Dari sikap Tolong menolong Dalam kehidupan Sehari-hari Dalam agama kita Diajarkan pula Untuk Saling Tolong Menolong Dan Allah pun Sangat suka Terhadap Hambanya Yang menolong Orang lain Yang membantu Orang yang sedang Kesusahan Karena Allah juga Berjanji Kalau kita Membantu Orang lain Membantu Meringankan Kesusahan Orang lain Maka Allah pun Akan membantu Kesulitan kita Allah yang akan Menyelesaikan Menyelesaikan Allah yang akan Membantu Menyelesaikan Menyelesaikan Kesulitan kita Gitu Jadi Kita berbuat Baik pun Pasti Akan ada Balasannya Begitupun Sebaliknya Ya anak-anak Nah Lanjut ya Kita akan Belajar tentang Sila kedua Pancasila Kalau kemarin Kita sudah Belajar Menyebutkan Masing-masing Sila pada Pancasila Beserta Simbolnya Sekarang Kita akan Fokus kepada Sila yang kedua Kenapa Bisa begitu Anak-anak Karena Kita tadi Sudah Membahas Tentang Menghargai Perbedaan Nah Menghargai Perbedaan itu Termasuk Pengamalan Pancasila Sila yang Kedua Nah Dapat kita Lihat Bahwa Simbol dari Sila kedua Apa Anak-anak Simbolnya Adalah Rantai Emas Dimana Rantai Emas Itu Menunjukkan Bahwa Rantai tersebut Memiliki Keterkaitan Antara satu Dengan yang lain Hal itu Menunjukkan Bahwa Dalam kehidupan Sehari-hari Kita harus Saling menghormati Antar sesama Kemudian Menghargai Menyayangi Orang lain Dan Tentunya Membantu Antar sesama Manusia Jadi Untuk Sila yang Kedua Ini Itu Lebih Berhubungan Kepada Sifat Kemanusiaan Nah Jadi kita Simpulkan Ya anak-anak Sikap Menghormati Antar sesama Itu Termasuk Sila yang Kedua Gitu ya Anak-anak Sudah Faham Belum Semoga Sudah Ya Baik Kita lanjut Perbedaan Kegemaran Nah Dalam kehidupan Sehari-hari Ada Berbagai Macam Hobi Atau Kegemaran Atau Kesukaan Nah Pada Gambar Kita Bisa Lihat Yang Paling Kiri Itu Namanya Dio Dio Memiliki Hobi Apa Anak-anak Dio Memiliki Hobi Bersepeda Apakah Kalian Juga Suka Bersepeda Nah Juga Punya Hobi Masing Masing Kan Ada Yang Suka Bermain Sepak Bola Ada Yang Suka Bermain Bulu Tangkis Ada Yang Suka Bermain Catur Ada Yang Suka Membaca Ada Yang Suka Menyanyi Ada Yang Suka Menari Bermain Musik Dan Lain Sebagainya Nah Karena Kita Memiliki Hobi Yang Berbeda Beda Kita Pun Seharusnya Menghargai Antara Satu Dengan Yang Lain Karena Semua Orang Memiliki Kesukaan Yang Berbeda Beda Kita Tidak Boleh Menjelek Jelekkan Yang Lain Tidak Boleh Menghina Hobi Teman Yang Lain Karena Hobi Yang Mereka Miliki Pasti Masing-masing Memiliki Manfaat Contohnya Kalau Ada Yang Suka Bermain Basket Pasti Tubuhnya Akan Cepat Tinggi Kemudian Tubuhnya Juga Sehat Buker Nah Begitu Pula Dengan Orang Yang Suka Atau Yang Memiliki Hobi Membaca Pasti Dia Akan Pintar Dia Akan Cerdas Karena Memiliki Pengetahuan Yang Lu Was Makanya Anak-anak Kalau Ingin Pintar Ingin Memiliki Banyak Pengetahuan Kita Harus Banyak Membaca Nah Dengan Adanya Perbedaan Hobi Tadi Kita Harus Menghargai Pilihan Hobi Masing-masing Itu Juga Termasuk Pengamalan Pantasilah Silah Yang Kedua Gitu Ya Anak-anak Nah Untuk Perbedaan Jenis Yang Lain Itu Contohnya Seperti Perbedaan Jenis Makanan Atau Perbedaan Makanan Favorit Pasti Kalian Memiliki Makanan Favorit Yang Berbeda-beda Kan Ada Yang Suka Bakso Ada Yang Suka Sate Ada Yang Suka Nasi Kureng Ada Yang Suka Pizza Dan Lain Sebagainya Nah Kita Juga Harus Menghargai Antara Satu Dengan Yang Lain Karena Setiap Orang Memiliki Kesukaan Atau Sudut Pandang Yang Berbeda-beda Nah Anak-anak Dapat Kita Simpulkan Pembelajaran Pada Pagi hari Ini Yang Pertama Menghargai Perbedaan Itu Adalah Sikap Yang Baik Karena Termasuk Salah Satu Pengamalan Pancasila Yaitu Silah Yang Kedua Silah Yang Kedua Itu Bunyinya Apa Anak-anak Kemanusiaan Yang Adil Dan Berhadap Jadi Silah Yang Kedua Ini Sangat Berkaitan Dengan Sikap Kemanusiaan Nah Untuk Untuk Kita Harus Saling Menghormati Antara Satu Dengan Yang Lain Saling Menyayangi Tidak Boleh Menghina Gitu Ya Anak-anak Kemudian Membantu Orang Lain Membantu Orang Lain Yang Sedang Membutuhkan Bantuan Itu Juga Merupakan Pengamalan Pancasila Silah Yang Kedua Lalu Adanya Perbedaan Kegemaran Perbedaan Makanan Favorit Seharusnya Tidak Membuat Perpecahan Tetapi Kita Harus Menjadi Bersatu Karena Seperti Semboyan Bangsa Indonesia Yaitu Apa Anak-anak Masih Ingat Kemarin Semboyan Bangsa Indonesia Itu Apa Semboyan Bangsa Indonesia Itu Bineka Tunggal Ika Walaupun Berbeda Beda Tetapi Tetap Satu Juga Jadi Walaupun Kita Berbeda Kita Tetap Satu Indonesia Iya Kan Kemarin Seperti Itu Nah Sekarang Untuk tugas Kalian Kalian Mengerjakan Soal Di buku Tematik Halaman 86 Dikerjakan Di buku Paket Langsung Ya Anak-anak Nah Disitu Terdapat Tabel Nama Teman Kalian Dan Hopi Atau Kegemaran Teman Kalian Nah Setelah Ini Kalian Bisa Menghubungi Teman Teman Menanyakan Hobinya Apa Nah Bisa Ditulis Di buku Kemudian Difoto Dan Dikirimkan Ke BA Bapak Ibu Guru Wali Ke Kelas Baik Sekian Dulu Pembelajaran Pada Pagi hari Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh D extraordinarily Bawak De Cyber GYK Ki KEMG Aku KEMG KEMG Terima kasih.